. Lebih dari 23 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Bahmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Zaitsevo, wilayah Donetsk. Rusia berusaha merebut kembali posisi yang hilang di wilayah Timur Laut dan Timur Andriivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Di wilayah tanggung jawab unit pertahanan anti-pesawat, Tafria, di arah Marinka, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di wilayah Marinka di wilayah Donetsk. Di arah Melitopol, pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif, menimbulkan kerugian besar dalam tenaga dan peralatan pada pasukan penjajah, memaksa musuh mundur dari posisi pendudukan. Pembela kami berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotini di wilayah Zaporizhsia. Pihak penjajah mengalami kerugian yang signifikan baik dalam hal tenaga kerja maupun peralatan, demikian keterangan resmi Direkturat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di zona tanggung jawab sistem pertahanan rudal anti-pesawat, Odessa, di arah Kerson, Pasukan Pertahanan Ukraina menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 5 serangan terhadap kompleks rudal anti-pesawat musuh, 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 11 artileri, kompleks rudal anti-pesawat, strela 10 dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 21 September Rusia total kehilangan 273.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 490 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.638 tank, 8.883 kendaraan tempur lapis baja, 6.137 sistem artileri, 781 sistem peluncuran roket ganda, 528 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.850 drone, 20 kapal, 8.670 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 911 peralatan khusus. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan dan 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.020 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.016 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.154 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.473 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.281 unit peralatan militer khusus telah dikerahkan dihancurkan selama operasi militer khusus. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!